Menyusul isu tentang rencana mundur sejumlah menteri di kabinet, sejumlah pejabat ramai-ramai melakukan bantahan. Ya benar sekali hingga saat ini seluruh menteri di kabinet disebut solid dan pemerintahan berjalan dengan baik. Isu mundurnya sejumlah menteri liar berkembang seiring kian dekatnya hari penentuan siapa suksesor Presiden Joko Widodo yang berhasil mendapatkan mandat rakyat. Sejumlah menteri kunci seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono disebut-sebut berada di daftar nama pembantu Presiden yang bakal mundur. Benarkah desas-desus ini atau bagian intrik politik? Kenapa dimunculkan isu itu? Saya mantan Panglima ya, alami tangkap, mengerti saya itu ada tujuan itu. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintahan yang sudah baik-baik ini, yang sulit ini. Untuk merongrong dan seterusnya. Seolah-olah dimuncul publik akhirnya berpedapat. Padahal itu buatan semua itu. Yang ada di kabinet tetap sulit karena kita mengejar target-target pembangunan yang sudah ditetapkan. Itu poin. Pak Jokowi penekanannya, kita semuanya fokus pada pekerjaan. Karena kita, waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita memiliki program-program nasional strategis, proyek nasional strategis, maka itu yang harus kita kejar habis-habisah. Bahkan kecepatannya ditingkatkan. Dan ini sudah menjadi komitmen semua. Lihat semua Menteri bekerja sangat-sangat baik, bekerja sangat keras. Jadi gampang aja sebagai indikasinya, kalau terjadi demotivasi, terjadi penurunan kinerja, mungkin patut diduga, oh sekarang justru malah semuanya bergiar, kok gimana? Untuk mengejar target-target tadi. Menko Perekonomian Air Langga Harta atau menyebut, isu ini adalah kabar burung yang isinya berita bohong. Isin juga Pak, soal Bu Sri Mule yang isinya mundur Pak. Tanya mau mundur Pak. Bener nggak Pak? Tidak, tidak. Tidak, itu udah. Jadi udah terkonfirmasi nih Pak ya, bawa Bu Ani. Bu Ani ke teman saya. Tadi di dalam sempat dibahas nggak Pak? Tidak ada, tidak. Tidak ada Pak. Baik, terima kasih Pak Air Langga. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan pun meminta agar publik tidak termakan dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Isu Bu Sri Mule ini sama Pak Zulkifli Mundur itu bagaimana Pak? Jangan suka bikin isu. Katanya ada isu Pak Air mundur Pak. Jangan suka bikin isu. Makanya kita konfirmasi Pak. 14 Februari pemilu aja kita lihat nanti yang damai. Ya pemilunya yang gembira. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ini kan kompetisi antar keluarga atau saudara. Kan kita sudah berapa kali ya? Sudah 20 tahun, hampir 25 tahun kan? Seperti ini, ya biasanya saja. Saya keliling daerah kemana-mana raya itu guyup, akur ya. Ada yang milih A, ada yang milih B, walaupun yang banyak Pak Prabowo ya. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak menanggapi rumor yang menyebutkan dirinya berencana mundur. Menkyu menyatakan tetap bekerja seperti biasa. Sebelumnya, staf khusus Presiden Ari Dwi Payana juga mengaku bahwa posisi pemerintahan saat ini kuat dan tetap solid. Ujian politik yang pertama DPR. Dia harus dihadiri 2 per 3 anggota DPR dan disetujui oleh 2 per 3 DPR. Itu ujian politik pertama. Ujian politik, ujian kedua adalah MK. Tidak setemerta berlaku karena MK kemudian dilibatkan sebagai lembaga yudikatif. Jadi ujian kedua ini MK. Ujian ketiga, MPR lagi. 3 per 4 MPR ada dosadir dan 2 per 3. Jadi mekanisme yang ada itu sangat jelas mengatur mengenai pemakzulan dengan syarat yang sangat ketat. Jadi kalau di luar itu adalah tindakan inkonstitusional. Menjelang hari pencobolosan 14 Februari nanti, sejumlah tudingan dan isu politikian gencar menyerang posisi pemerintahan, Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sebelum kabar Menteri mundur, isu pemakzulan sempat ramai menjadi perbincangan. Tim TV One mengabarkan.